Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat, Pak Mardiman di Pekan Baru, selamat Anda mendapatkan satu set buku Encyklopedia Muhammad S.A.W. Ini buku karangan Dr. Muhammad Syafiee Antonio. Pak Syafiee Antonio sekarang sudah menulis buku ini dan mengeluarkan satu set dan ini hari ini menjadi miliknya Pak Mardiman di Pekan Baru. Selamat Pak Mardiman dan untuk Anda yang ingin menanyakan alamat dan nomor telepon sholat center Anda bisa menghubungi kembali ke Metro TV untuk bisa mendapatkan informasinya ya Pak Abu ya. Kita kesimpulan dan closing. Kembali lagi pada bahwa manusia, otak manusia bisa menyimpan apa gerakan, menyimpan data dan bahkan penyimpan data itu tidak hanya di otak termasuk tubuh kita menyimpan data. Karena dalam tubuh kita ada proton dan neutron, ion-ion dalam tubuh kita elektromagnetik. Di kaki kita itu ada elektromagnetik. Dan setiap apa yang kita gerakan, jika itu digerakan dengan disimpan dengan benar, maka itu akan disimpan menjadi satu karakter tubuh kita. Kembali lagi bahwa ketika kita ucapkan dengan benar, ternyata kesimpulannya adalah banyak orang jahat karena dia ucapkan kata-kata jahat yang diulang-ulang. Coba saya itu, coba perhatikan disitu ada urut-urutannya bahwa informasi yang diulang-ulang repetitif akan masuk ke dalam wawah sadarnya, menjadi long from memory. Dari long from memory sampai masuk ke wawah sadarnya, ketika wawah sadarnya masuk neuro-linguistic programming, setelah diprogram menjadi perilaku, jadi perasaan. Itulah kesimpulan bahwa saya bisa pastikan orang yang sholat pasti menjadi baik jika melakukan proses itu. Pak Abu Sangkan, terima kasih banyak atas kesimpulannya yang padat dan mengena tentang bagaimana membentuk karakter orang Islam yang baik sehingga lebih maju bangsa ini dan lebih maju umat Islam yang ada di Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih banyak semuanya. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang selalu setia dalam keajaiban sholat. Selamat menikmati hidangan berbuka puasa Anda sepentar lagi dan mudah-mudahan rahmat Allah akan membuat Anda menjadi ahli surga dan bisa bertemu kepada Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.